Terima kasih. Yang kemarin sore ya, kita semua dikejutkan dengan berpulangnya Bapak Taufik Hemas yang meninggal di Singapura. Yang tidak lain merupakan Ketua MPR RI dengan masa jabatan tahun 2009 hingga tahun 2014. Dan beliau juga dikenal sebagai suami dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang pertama kami memang diberitahu oleh Ibu Megawati bahwa beliau hari Selasa jam 10 pagi akan mengantarkan Pak Taufik check-up kesehatan di Singapura. Kemudian hari Rabu sampai hari Kamis seluruh Putra Putri dan cucu juga hadir semua menemani Pak Taufik. Sampai jam 5 tadi sore kami langsung kontak dengan Ibu Megawati. Pak Taufik dengan kondisi stabil, membaik, mengkumpul semua dengan Ibu Megawati dan Putra Putri. Itu yang kami dapat terlangsung dari Ibu Megawati. Kemudian jam 19 waktu Singapura kami dapat kabar langsung dari dokter yang menungguin Pak Taufik. Karena topik yang tidak tenang adalah berpulang, kami belum yakin kami ngajar langsung kemampuan. Kami jawab betul, maka kami didibaskan untuk kesiapan dan penjemputan dengan teman-teman yang ada. Saya tentu sebagai Ketua DPD ini, misalkan buka cerita yang dalam ya. Karena kami sama-sama bertugas di Kompleks Senayan. Dan di mata kami, beliau itu adalah seorang negara awan besar. Dan ini yang menjaga pilihan kebangsaan. Yang langsung teringat oleh saya bahwa beliau dulu ketika baru dilantik menjadi Ketua MPR, Ya secara bergurau, ya akan saya cuma kurang lebih dari 3 tahun di sini katanya. Jadi ya supaya ada yang siap-siap mengganti, itu secara bergurau. Dan ternyata memang ya 3 tahun lebih lah ya. Jadi, sebenarnya kita sendiri yang akrab dan selalu bertemu itu memang senantiasa prihatin terhadap kesehatan Pak Taufik. Tetapi beliau tidak pernah menolak untuk bertemu atau menolak untuk menerima telepon. Selama ini, saya dekat dengan beliau dan ya saya kira tinggalan besar beliau untuk bangsa dan negara ini ya 4 pilar. 4 pilar, selain yang lain-lainnya. Ya, waktu saya kepilih menjadi gubernur di DKI, beliau menyampaikan kepada saya, Mas, saya kemarin sakit tapi sekarang saya dapat obat. Saya tanya, obatnya apa, Pak? Ketika beliau menyampaikan obatnya ya, kamu itu, kamu kepilih di DKI, saya sekarang sembuh, sudah tidak sakit lagi. Saya pribadi cukup mengenal Mas Taufik sebagai pribadi yang sangat hangat. Punya kedekatan yang cukup akrab selama ini. Dan beliau juga adalah sosok yang luar biasa dalam kancah perpolitikan Indonesia. Ikur yang sangat matang dalam perpolitik. Sosok yang selalu mengedepankan konsensus, mencoba untuk mencari titik temu dari banyak perbedaan-perbedaan politik yang ada di Indonesia. Beliau adalah seorang tokoh nasional, pejuang Pancasila, dan juga seorang tokoh yang sangat demokratis, berjiwa besar. Kalau bicara politik ya, nggak ada, saya kira duanya lah. Beliau seorang politikus yang piyawai sekali. Kita kehilangan seorang negarawan yang saya kira nggak akan ada lagi, bener-bener. Indonesia berduka atas kepergiannya almarhum Bapak Taufik Kemas ya. Yang kita tahu beliau ini terkenal dengan tokoh sebagai empat pilar kebangsaan dengan UUD45, Pancasila, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika. Dan selain itu juga beliau terkenal dengan sebutan sebagai seorang moderator yang sangat ulung. Dan juga sebagai mediator ya, ketika ada perang dingin antara Presiden Susilo Babang Yudhoyono dan juga mantan Presiden Indonesia yang itu Megawati yang juga istri dari beliau gitu. Dan beliau lah yang sebagai icebreaker di tengah-tengah situasi dingin antara Pak SBE dan juga Ibu Mega pada waktu itu gitu. Dan kami segenap tim dari Entertainment News mengucapkan ucapan Bela Sungkawa sedalam-dalamnya atas berpulangnya Bapak Taufik Kemas, Ketua MPR RI, masa periode tahun 2009 sampai dengan 2014. Dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan pun diberi ketabahan dan kekuatan. Amin. Amin. Oke.